Oke guys, kita langsung aja dengar interview Onyx setelah menang atas Geek Fame 2.0 Langsung aja kita tonton Let's Go Dan ini debut perdana Albert setelah pindah ke Onyx dan menjadi Midlander Jadi magi deh Andis 2.0 cari Onyx Halo Onyx, akhirnya bisa interview ini di Season 12 Gimana untuk kalian di Season 12 ini? How's the fight? How's your condition? For Onyx is for, for Onyx Siapa mau jawab? Uh, kaya-kaya Okay How's the condition? I don't know, gilang sakit, so we're still trying to improve more Karena saatnya sakit jadi mereka harus improve lebih 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 lagi lagi But Albert is in Midland, is this Albert who wants it? Or you guys want Albert to fill the blank? Siapa nih? Apakah ini Albert yang minta atau dari teman-teman nih Albert main di Midland? Albert minta? Berapa? Berapa? Albert Midland? Albert yang mengajukan diri atau memang teman-temannya nih? Hmm, enggak juga sih, kan gilang lagi sakit juga kan? Ya, buru, main aja Dan kita tahu sendiri, Albert tuh waktu itu juga pernah mengisi dari Gold Lane, Season 6 Lalu juga Jungle, sekarang Season ini kali pertama, gimana Bert? Rasanya main Midland mengantikan Sunsguard? Bisa, soalnya nggak bisa main 5 HP kayak Gold Nggak bisa main 5 HP Iya Tapi kelihatan banget di sini, kadi tamu di game kedua bahkan itu begitu luar biasa Tempat latihan berapa lama, Bert? Untuk mengisi Midland ini? Semalam lah ya Semalam Semalam Player of the Mets, Team Mets Onyx melawan A Geek Fam Mari kita lihat bersama-sama siapakah yang menjadi Player of the Mets Let's go! Rup? Kalbapnya? Dan... Oh, Bert! Bert! Tamu baru main, dua kali Kak Dita, langsung dapetin Player of the Mets Ini ilmu dari mana, Bert? Dari Gilang Dari Gilang? Dari sakit bisa nggak sih ilmunya ya? Bisa, makanya sakit Gara-gara itu Oh gitu, langsung panas ya Mungkin kamu ingin menyampaikan sesuatu buat Gilang Kamu ini mengisi slotnya Gilang Dan kamu langsung menjadi Player of the Mets buat Gilang Bang, sembuh aja sih Siar cepat main bareng lagi kita Siar cepat main bareng lagi Kalau nggak sebut-sebut nanti Albert Midland terus Tapi Kiboy, melihat performa dari Onyx Kita lihat di match pembukaan kalian Kalian gagal untuk mendapatkan kemenangan Tim match kedua kalian mendapatkannya Ada apa gerangan? Di season lalu pun Tim yang bisa mengalahkan kalian adalah Aragio Dan di season ini terjadi lagi, Kiboy? Belum panas kali ya Belum panas? Iya, game pertama Oke, hari ini udah panas kah Onyx ini? Lumayan lah Lumayan lah Apakah Onyx akan bisa mendominasi seperti season sebelumnya? Amin Semoga Amin Amin aja gitu ya Butz sih belum ngomong ya Butz, butz Ada tantangan terbesar nggak sih untuk Onyx di season ini, Butz? Ada, tantangan tiga kali juara Tantangannya tiga kali juara Oke Butz, sampaikan sesuatu untuk tim-tim lawanmu yang akan menghadapi Onyx Yang banyak banget tim yang pengen ketemu Onyx di season 12 dan mereka nggak sabar Good luck Good luck Iboi? Have fun Good luck dan have fun Oke, kita kasih setelah kembali lagi untuk tim Onyx Setelah itu saja kemenangan 2-0 ini akan langsung dipecah oleh caster dan analis yang bertemu Oke guys, segitu aja kita lihat interview Onyx setelah menang akhirnya Karena di game sebelum kemarin kalah dari RRQ ya guys ya Memutus win streaknya Semoga aja ke depannya Onyx semakin lebih bagus lagi Karena statsnya juga sakit Dan Albert perdana main juga dan langsung menang Sampai disini dulu guys Jangan lupa dibantu tekan tombol like, komen, share, dan subscribe Sampai jumpa guys Selamat datang, warahmatullahi wabarakatuh See you